Lihatlah kedua pasangan ini, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Sepertinya satu-satunya istri yang asli adalah yang di sebelah kanan. Dia terlihat jutek, tapi dia benar-benar manusia. Sedangkan wanita yang di sebelah kiri pasti robot. Lihat saja kakinya. Sebuah bank lokal dibobol di tengah hari, tapi nggak ada yang menyadarinya. Beberapa hari kemudian, ruang penyimpanan uang ditemukan sudah kosong. Hanya ada satu catatan yang bertuliskan 7718. Polisi menangkap tiga orang yang dicurigai, Bill, Jeff, dan Cody. Tapi polisi nggak tahu siapa pelakunya. Mereka mengundang seorang detektif terkenal untuk memecahkan kasus misterius itu. Sang detektif berhasil memecahkan misteri itu dengan cepat. Bisakah kamu memecahkannya juga? Balik kertasnya. Dengan cara ini, angka-angka akan berubah menjadi sebuah nama. Bill. Seorang pria ingin masuk ke sebuah klub eksklusif, tapi dia nggak tahu kata sandinya. Seorang pria lain berjalan ke pintu masuk. Penjaga pintu mengatakan 12, dan pria itu mengatakan 6, lalu diizinkan masuk. Seorang pria lain mendekat. Penjaga pintu mengatakan 6, pria itu mengatakan 3, dan penjaga mengizinkannya masuk. Merasa ahli berbahasa Inggris, pria itu berjalan ke pintu. Ketika penjaga pintu mengatakan 10, dia mengatakan 5, tapi dia nggak diizinkan masuk. Angka berapa yang seharusnya dia sebut? 3. Jawaban yang benar adalah jumlah huruf dari angka yang disebutkan dalam bahasa Inggris. Martin seorang perampok. Suatu hari dia mencoba kabur dari polisi setelah merampok sebuah bank. Dia membawa 3 emas batangan, masing-masing seberat 20 pon. Satu-satunya cara untuk lolos adalah dengan menyeberangi jembatan, yang hanya mampu menopang beban 220 pon. 3 batang emas itu beratnya 60 pon, dan berat Martin 180 pon. Bisakah dia menyeberangi jembatan tanpa meninggalkan satupun emas batangan? Martin nggak bisa meninggalkan satu emas batangan dan mengambilnya nanti. Jadi, satu-satunya solusi adalah membuat emas batangan itu terbang. Agar itu bisa terjadi, Martin harus juggling. Dengan begini, hanya 2 emas batangan yang akan menambah bobot jembatan. Sedangkan, 1 emas batangan lagi akan selalu melayang di udara. Voila! 180 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 220. Jadi, jembatan itu bisa menopangnya. Tapi, Martin nggak bisa kabur karena dia nggak bisa juggling dan polisi berhasil menangkapnya. Seorang pencuri memasuki butik mahal dan memaksa pelayan toko membuka berangkas. Asisten toko berkata, kode berangkas berbeda setiap hari. Dan kalau mencelakaiku, kamu tidak akan pernah mendapatkan kodenya. Tapi si pencuri berhasil menebak kodenya. Bagaimana dia melakukannya? Pencuri itu pintar. Kode berangkas itu adalah kata berbeda. Seperti yang dikatakan pelayan toko. Seorang pengusaha kaya, Pak Ben Swift, diculik dan dikurung di sebuah ruangan gelap. Baterai ponselnya hampir habis. Dia hanya bisa mengirim satu pesan. Dia tahu mungkin ada yang memata-matai ponselnya, jadi dia mengirim pesan berisi kode kepada seorang teman SMA-nya, John Smith, yang bekerja di Biro Detektif. Dia ingat saat SMA, mereka sering berkirim pesan dengan Sandi, mengganti setiap huruf dengan huruf di sebelah kirinya. Jadi dia mengirim ini. Bisakah kamu menebak artinya? Ini bukan kata acak. Setelah diuraikan, pesan tersebut berbunyi, Akuntan. Jadi, sepertinya sang pelaku adalah akuntannya. Kamu sedang menjelajahi hutan dan tiba-tiba melihat kastil kuno yang megah. Kamu memasukinya dan melihat para penghuninya. Agak sulit untuk memastikan mereka ramah atau tidak. Tapi lihat, mereka baru saja mengambilkan makanan ringan untukmu. Tapi, dari senyuman mereka, kamu bisa tahu kalau camilan ini mungkin perangkap untukmu. Kamu nggak bisa menolaknya dan harus memilih salah satu. Ada empat muffin di depanmu. Semuanya terlihat lezat dan menggugah selera. Salah satu penghuni yang sepertinya pemimpin mereka, mengatakan bahwa muffin pertama berisi kubis fermentasi. Muffin kedua dipenuhi semut hidup. Muffin ketiga berisi lumpur alih-alih krim coklat. Serta muffin keempat berisi buah ake. Nah, pencuci mulut mana yang harus kamu pilih? Muffin berisi kubis fermentasi mungkin terdengar aneh, tapi aman untuk dimakan. Kamu sudah pernah mencoba kubis fermentasi alias kimchi sebelumnya? Dan kamu menyukainya? Bagi yang suka makanan unik, muffin keempat juga boleh dicoba. Buah ake sangat lezat jika dimasak dengan benar. Sedangkan untuk semut dan muffin lumpur, lebih baik jangan. Lucy seorang seniman kuku, layanannya gratis bagi siapapun yang mau membuat janji. Tapi kebanyakan orang tetap membayarnya. Kok bisa? Lucy hanya menggratiskan satu tangan saja. Jadi kebanyakan orang yang datang akhirnya membayar harga penuh. Mereka nggak ingin terlihat aneh dengan kuku yang hanya dihias di satu tangan. Kathy yang malang tinggal bersama ibu tiri dan tiga saudara tiri yang jahat. Mimpinya adalah untuk pergi ke sebuah festa meriah yang sudah dia tunggu-tunggu selama setahun. Ibu tirinya, Evelyn, nggak pernah mengizinkan Kathy pergi kemanapun. Tapi kali ini, Evelyn mengizinkan Kathy pergi setelah dia menyelesaikan semua tugasnya. Ibu tirinya meminta Kathy untuk mengambilkan air, tapi ia malah memberi saringan untuk membawa airnya. Bagaimana Kathy bisa membawa air jika dia tidak memiliki apa-apa selain saringan? Kathy harus membekukan air dan menaruhnya di saringan itu. Es akan butuh waktu lama untuk mencair. Ketika saringan Evelyn penuh dengan es, secara teknis saringan itu sudah penuh dengan air. Jeremy tersesat saat mengemudi. Jadi, dia menemukan kota terdekat dan memutuskan untuk bermalam di hotel. Setelah check-in, dia pergi ke restoran. Tiba-tiba lampu padam dan semua orang tertidur. Keesokan paginya, Jeremy mengalami sakit kepala hebat dan dia tidak ingat apa-apa. Lihatlah kedua foto ini. Keduanya diambil sebelum dan sesudah lampu mati. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi? Lihat, ada beberapa balon di foto pertama, tapi tidak ada di foto kedua. Balon-balon itu pasti diisi dengan gas tidur. Ada yang ingin semua orang tertidur. Jenny pergi berbelanja dan membeli banyak susu, yoghurt, daging, dan keju. Ketika pulang, ia menyadari tidak ada tempat untuk menyimpan semua produk ini karena kulkasnya sudah penuh. Bagaimana ia bisa menyimpan semua makanan yang dibelinya? Jenny perlu memeriksa kembali isi kulkasnya. Lihat, ada sebungkus beras, beberapa keripik, dan bahkan kukis. Produk-produk ini tidak perlu disimpan di kulkas. Setelah semua itu dikeluarkan dari kulkas, Jenny akan punya cukup ruang untuk menyimpan produk susu dan daging yang dibelinya. Twiggy bersama dua ekor babi. Alex dengan dua serigalanya, dan Tony memiliki seekor kuda poni. Mereka semua di tepi sungai yang besar dan berbahaya. Mereka harus menyeberang dan hanya ada satu rakit kecil di dekatnya. Tapi itu tidak sesimpel kelihatannya. Ada lima aturan yang harus mereka ikuti. Aturan pertama, rakit hanya bisa mengangkut dua orang. Aturan kedua, hanya manusia yang bisa mendayung. Ketiga, babi tidak boleh naik bersama Alex kecuali ada Twiggy. Keempat, serigala tidak boleh naik bersama Twiggy tanpa Alex. Dan terakhir, aturan kelima, kuda poni hanya bisa naik bersama Tony. Bagaimana cara mereka semua bisa menyeberang? Pertama, Tony harus naik ke rakit. Dia harus membawa salah satu serigala menyeberangi sungai. Itu tidak dilarang. Saat dia kembali, Alex membawa serigala kedua menyeberangi sungai. Kemudian Alex kembali sendirian. Twiggy ikut bersamanya. Dan mereka pun menyeberangi sungai, di mana Twiggy meninggalkan Alex dan kembali sendirian. Dia memberikan rakitnya kepada Tony dan kudanya. Dan mereka menyeberang. Ketika sampai diseberang, Alex membawa rakit itu kembali untuk menjemput Twiggy. Dia menjemputnya, mereka kembali, dan Twiggy meninggalkan Alex diseberang. Setelah itu, Twiggy kembali menjemput babi-babinya satu persatu. Akhirnya, kukira ini tidak akan ada habisnya.